Sampai jumpa di video selanjutnya. Beliau orang Pekalongan. Memang banyak sekali tokoh-tokoh Pekalongan yang baru ditemukan sekarang. Iya betul, betul, betul. Nah makanya itu kan itulah kenapa kemudian ngulik sastra ini sebenarnya dengan lewat koja sastra ini sebenarnya kita akan mencoba mengulik lebih dalam lagi tentang apa-apa sih. Barangkali Pekalongan menjadi siapa tahu sebenarnya Pekalongan yang jadi inspirasi dari karya-karya sastra. Aku iseng aja sih sebenarnya, iseng aja. Cuman kan gini, tadi ngomong ke perempuanan, artinya boleh dikata Armin Pane adalah salah satu pelopor sastra feminin begitu. Feminin, bahkan feminisnya itu sudah masuk ke feminis liberal. Gelombang kedua. Padahal zaman-zaman itu harusnya feminis gelombang pertama ya. Iya, baru akan loh. Baru akan. Baru akan pertama itu. Dia itu tidak mempermasalahkan istilahnya wanita harus sama dengan laki-laki sama plek, enggak. Tapi tetap ada individu, keindividuannya laki-laki atau individuan perempuan yang berbeda. Nah ini feminis gelombang kedua dan itu belum masanya itu luar biasa. Jadi dari kutipan, di kutipan Belenggu ini dikatakan, dalam pangkalnya hidup perempuan dan laki-laki hak dan harga mereka itu sama. Sedangkan perbedaan antara mereka hanya semata-mata mengenai perbedaan hidup, lahir dan batin yang khusus buat masing-masing. Nah, di sini tidak menyamakan. Di feminis awal, the first wave, itu kalau laki-laki bisa ini, perempuan harus bisa ini. Kalau laki-laki bisa tinju, perempuan harus bisa tinju. Tapi tidak bagi Armin Pane, tetap ada suatu kehasan. Artinya lebih dititip-beratkan pada peran gitu ya. Emansipasi gitu ya. Emansipasinya. Dan emansipasi di sini bukan artinya harus sama. Iya, iya. Sama semuanya, tidak. Kalau sama semuanya, itu kan berarti struktur, secara struktur kedudukan. Iya, iya. Lebih posisioning ya. Tapi kalau peran kan lebih pada bagaimana dia memainkan peran sesuai dengan kodratnya. Kan gitu? Iya, benar. Sebenarnya cocok sih sebenarnya dengan... Saya pikir Armin Pane, nggak tahu ya apakah Armin Pane pernah belajar ke barat atau bagaimana, tetapi barangkali dia mencoba mencermati situasi feminisme ala Indonesia. Itu ala Nusantara katakanlah. Itu kan sudah ada. Iya, iya. Memang kembali lagi ke politis etis. Politik etis Belanda itu mengakibatkan makin meningkatnya kualitas pendidikan. Kan banyak tokoh-tokoh kita yang disekolahkan ke Belanda. Bahkan perempuan pun sudah bisa bersekolah. Pertama memang kalau sekolah Belanda ya itu hanya untuk putri-putri bangsawan atau putri-putri apa namanya, asing lah. Seperti keturunan China atau Arab dan sebagainya itu bisa. Ya, tapi untuk peribumi kayaknya belum bisa. Nah, tapi tetap ada gerakan-gerakan untuk membangun sekolah-sekolah untuk peribumi. Bahkan dibangun oleh orang-orang Belanda. Cewek-cewek Belanda. Itu juga sudah punya juga istilahnya ide untuk membangun sekolah keputrian. Banyak sekolah-sekolah keputrian. Seperti di daerah Medan itu ada sekolah namanya Inhamsa House School dengan pendirinya Nyonya Adlin Amsir, Nyonya Munar, Nona Sabaria. Di Tasikmalah juga ada House House School for Matesis. Sekolah ini didirikan oleh istrinya Dr. Soekarjo. Jadi perempuan-perempuan zaman itu, itu juga sudah punya sekolah. Yang didirikan oleh perempuan juga. Saya jadi ingat ini, salah satu yang ditulis oleh Armin Panini kan sebenarnya terjemahan dari surat-suratnya Kartini. Ini menarik sebenarnya. Barangkali, mungkinkah cara pandang dia sebagai feminis sejati, katakanlah seperti itu, juga karena terinspirasi dari apa yang ditulis oleh Kartini lewat surat-suratnya? Ya, bisa jadi. Karena memang Armin Panini memang salah satu elit ya. Elit dalam arti dia memang terdidik. Ya. Sangat terdidik, sehingga otomatis pembacaannya itu masih luas. Ya. Kalau dari biografinya aja kan, kita bisa melihat bahwa beliau ini ya diakui atau tidak ya salah satu, masih bagian dari bangsawan juga lah. Ya kan, adik bungsunya aja, Lafran Pane ini kan tokoh yang cukup dikenal, profesor dokter gitu kan. Oke, tapi sebelum lebih lanjut kita mengupas tentang Armin Panini, coba kita simak terlebih dahulu. Satu pembacaan puisi dari karya Armin Panini judulnya adalah apa ini? Sebentar, saya harus ngepasin dulu. Oke, ada ini, puisi karya Armin Panini judulnya kesadaran. Terima kasih.